Gak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, gak akan masuk surga Nah adu domba itu ada dua teman-teman Ada adu domba orang yang memang jahat Ada adu dombanya orang soleh Orang soleh juga bisa mengadu domba, gimana caranya? Kalau orang yang gak soleh mengadu domba Dia sengaja membuat fitnah diantara dua orang Sehingga mereka jadi baperan, jadi putus laturahim, ini gak soleh Insya Allah kita gak akan kayak gitu Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua Adu dombanya orang soleh nih, gimana ngadu dombanya? Jadi saya kasih contoh Si A ngomongin si B di depan kita Tapi gak sampai kan ke si B Kita yang denger si B gak denger Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, yuyo dia gini-gini Kita kan yang tau Terus kita capture, kita forward ke si B Eh, ini aku bukan mau manas-manasin ya Tapi ini cara jawabnya gimana nih Dia ngomong kayak gini tentang kamu Kita capture, sakit hatilah si B Oh ternyata dia ngomongin si A di belakang Itu perumpamaannya kata para ulama Si A, manas si B Tapi gak kena anak panahnya jatuh di lantai Kita ambil, kita tusuk ke dadanya Sambil kita katakan ini bukan dari saya lah, dari dia loh ya Kayak gitu analogi Itu namimahnya orang soleh Adu dombanya orang soleh Jadi kita gak niat memfitnah Kita niat Pengen menyampaikan kebenaran Kita lagi empati Pengen tabayun Gak usah Gak usah tabayun kepada korban Tabayunnya kepada pelaku Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu nanya ke pelaku Jangan, eh bener gak yang dia omongin? Jangan, salah nih Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain Kepada yang mau bicarain Jadi kayak ada temen kita yang ngomong hal-hal yang gak bener Tanyanya balik ke dia Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau bener, gak usah disampaikan Kita kebalik Eh dia ngomongin kamu kayak gini, gini, gini Bener gak? Nah Ini konsep tabayun yang akhirnya Bukan tabayun jadinya Namimah Udah jatuh tuh anek panah di lantai Kita ambil, kita tusuk Ini bukan dari saya ya Dari dia Dia terus ke tusuk Makasih ya kamu udah nyampain Panah-panah ini ke saya Dia emang gak bener Padahal yang nusuk bukan dia loh Orang ini nih Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu Dengan orang yang sering ngebukain Sebuah masalah ke kita kan Walaupun bikin kita bete Kita anggap dia kayak setia banget Berpihak banget sama kita Empati banget Enggak, enggak, enggak Ini salah Enggak kayak gini caranya Harusnya kita bilang Kalau kamu tau itu gak nyaman buat saya Jangan disampaikan Gitu harusnya Tapi dia ngomongin kamu Biarin aja dia ngomongin Yang penting kan saya gak denger Sehingga saya gak sakit hati ke dia Mudah-mudahan Allah maafin dia Kan itu selesai Tadiya Hidup